Intro Jadi sebelum watch in my pencastnya Aku bakal tunjukin dulu tepak aku tuh kayak gimana Dan inilah tepak aku Tepak ini lumayan terkenal Kalo kalian udah tau tepak ini berarti selamat Anda itu update Kalo yang belum tau aku kenalin nih Ini mereknya namanya Ango atau Engu Dia itu tepaknya tebal Besar dan bentuknya tuh kayak segitiga Gitu kayak gini Tepak ini bisa nampung banyak stationery Kayak apa yang aku masukin di dalam tepak ini Isi tepak ini banyak banget seriusan dah Terus yang penasaran aku beli tepak ini dimana Aku beli di poster.create Ini ngejualnya termasuk harga murah gitu loh Cuma 100 ribu dapet tepak sebagus ini Sedangkan kalo di toko lain tuh Harganya 110-150 ribu ada kali Jadi kalo kalian pengen beli tepak ini Untuk tahun ajaran baru silahkan cek tokonya Link tokonya aku taruh di description box Dan mari kita mulai Jadi inilah penampakan awal Pas aku buka seleting depannya BTW yang bagian depan itu Itu tuh alat-alat tulis yang sering aku gunain Jadi pertama aku bawa Pentel Fude Touch Selanjutnya aku bawa pulpen sarasa Yang mark on Ini ukuran 0,4 Terus di bolongan selanjutnya itu Aku taruh dua alat tulis gitu Yang pertama Pencil Faber Castell Yang 2B Sama yang satunya itu Kokoro Pulpen Kokoro Ukuran 0,5 Selanjutnya aku bawa miteliner yang blue green Ini tuh yang ada corak kayak gitu Kalo gak salah nama coraknya Maruna Mignone Dan kalo gak salah ini limited edition Tapi masih banyak yang jual sih Next ada R-Line Stick Ini tuh awalnya aku cuma iseng-iseng doang Kayak alat tulis sebesar ini tuh muat gak di dalam situ Ternyata muat dan yaudah aku simpen aja Sekaligus ya aku suka brush pen ini sih Jadi aku masukin ke dalam tepak Terus yang di dalam jaring-jaringnya itu Pertama ada washi tape Ini aku bawa satu Biar kalo misalnya penting gitu kan Aku tinggal ambil di tepak aku aja Dan yang keduanya ini ada penghapus Penghapus aku udah buluk sih Oke ini yang bagian depannya udah selesai Jadi kita beralih ke slating belakang Bagian belakang gitu Dan di bagian belakang ini isinya lebih banyak Kayak yang barang-barang diperluin tuh Aku taruhnya disini gitu Pertama aku bawa dua tombow Ini tombow muat loh di dalam tepak ini Dan ini aku bawa dua warna kesukaan Selanjutnya aku bawa pensil Faber Castle yang 2B lagi Jadi siapa tau ada orang yang menjem Atau diambil orang gitu kan Jadi jaga-jaga gitu lah Terus aku bawa pensil thick Ini warna biru sama merah Pull pen gitu Terus aku bawa dua highlighter Ini dua-duanya warna merah Mudeliner sama sparky Jadi aku di dalam tepak ini Bawa dua mudeliner sama Satu sparky Next aku bawa brush pen koil sakura Yang warna pink Kalo gak salah tuh ini Warnanya namanya fuchsia Selanjutnya di dalam tepak ini Aku bawa dua pulpen lagi Yang satu itu muji Ukuran 0,5 Sama satunya pilot high tech Ukuran 0,3 Abis itu aku bawa hater Terus aku bawa gunting Sama yang terakhir ada glue stick Jadi tiga barang tadi tuh gunanya buat yang berhubungan sama kertas gitu lah Jadi ini udah abis nih Kita pindah ke bagian sekat Disini ada dua sekat Dan sekat pertama itu isinya perkumpulan kertas Disitu aku taruh berbagai macam sticky note sama memo pad Enggak berbagai macam juga sih Cuma beberapa Jadi disini ada tiga sticky note Warna kuning Rainbow Bulan Sama yang terakhir itu ada satu memo pad Pindah ke sekat berikutnya Disini aku bawa lip balm Karena bibir aku mudah kering gitu Jadi aku bawa dia buat jaga-jaga Abis itu aku bawa fresh care Karena perut aku sering sakit perut Jadi ya aku tenanginnya pake fresh care gitu lah Terus disini aku naruh flash disk juga Tapi jarang digunain Karena ya aku taruh tempat flash disk tuh disitu Takutnya hilang gitu Jadi aku taruh di tepak Terus yang terakhir Aku bawa gunting kuku Ini juga buat jaga-jaga sih Dan udah selesai deh Jadi ini isi tepaknya Kalau misalnya gak ada barang Biasanya aku naruh yang di bagian luar itu Aku taruhnya tuh barang-barang Yang paling sering aku gunain Jadi biar lebih cepat Terus yang di bagian tengah itu Aku isi buat barang-barang penting Kayak lem, gunting, terus hector Dan yang di bagian sekat Aku taruh sticky note Dan barang-barang lain Yang gak ada hubungannya sama alatulis Terus disini tuh aku mau ngasih tau Kalau tepak ini ada dua kain gitu Kain luarnya itu tebal Dan kalau kain dalemnya itu kayak parasut Jadi anti air Soalnya aku pernah ngebasahin tepak ini Dan ternyata bagian dalemnya tuh gak basah Karena kain dalemnya yang anti air itu Jadi ya Gitu doang sih Ngerti gak? Semoga ngerti Udah sih videonya cukup sampe sini Kalau kalian pengen beli tepaknya Silahkan mampir ke poster.create Dan ya Sekian dulu Goodbye See you next time Don't forget to be careful today And boom Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax